Ini jadi berbanyakan. Namun naas, ular sanca yang ditangkap melawan dan melilit leher korban. Warakan korban yang melihat berusaha melepaskan lilitan namun gagal hingga akhirnya mencari pertolongan warga. Saat warga dan rekan korban tiba di lokasi, korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan ular sudah menghilang dari lokasi. Kita lagi pada nongkrong. Nah lagi nongkrong, lihat rame-rame di bawah. Nah kita samperin kan ya. Eh pas disamperin, kejadiannya gitu ada. Anak dililit lula. Emang dia tuh apa, lagi mancing atau lagi apa gimana? Lagi kencing, nah dia ngeliat lula. Nah dia ditarik, dibawa ke sini. Kepalanya udah kepegang. Nah cuman buntutnya ngelilit ke leher. Petugas pemadam kebakaran kota Tangerang Selatan pun terus melakukan pencarian ular sanca yang menewaskan Ye. Namun hingga Rabu sore petugas belum menemukan ular sanca tersebut. Terkait pencarian di kali ini, sedang diusahakan agar membuat masyarakat tidak terbesar. Ada beberapa titik yang dicurigai, tetapi sekali lagi lubang-lubang itu hanya tidak dalam ukurannya. Sebulan ini ada sekitar enam sampai tujuh. Sampai menyerang warga, tidak ada baru hal ini yang kami temukan. Ye diduga meninggal akibat kehabisan nafas karena lilitan ular di lehernya. Janazah dibawa ke kampung halaman di Cirebon untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia